KPK terus mengembangkan sejumlah kasus korupsi dan suap oleh pejabat terah. Di antaranya adalah Wali Kota Batu dan Wali Kota Cilegon. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan jurukamera Budi Manurung langsung dari gedung KPK Jakarta. Ismail, apa yang ingin di... Mas Kapai, apa yang disampaikan oleh KPK dari pemeriksaan perdana Wali Kota Batu hari ini? Ya Elisa, memang hingga saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan materi pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK kepada Wali Kota Batu, Edi Rumpoko. Namun hingga saat ini memang KPK belum memberikan keterangan secara resmi kepada kami dan direncanakan nanti kurang lebih pada pukul 5 lebih KPK akan memberikan update pada hari ini terkait dengan materi-materi yang disampaikan atau yang dilakukan dalam proses pemeriksaan dilakukan hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini Wali Kota Batu, Edi Rumpoko telah mendatangi gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka untuk pertama kalinya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada beberapa waktu lalu di mana Edi Rumpoko datang di gedung KPK kurang lebih pada pukul setengah 11 siang dan keluar kurang lebih pada pukul setengah 2 siang jadi artinya kurang lebih 3 jam Edi Rumpoko menjalani pemeriksaan dalam pemeriksaan perdanaannya kali ini dan saat keluar tadi dari gedung KPK, Edi Rumpoko tidak memberikan keterangan apapun hanya menyampaikan bahwa hari ini tim menjadi KPK melakukan konfirmasi-konfirmasi sedikit kepada pihak Edi Rumpoko namun ketika kami tanyakan kembali konfirmasi terkait dengan apa Edi Rumpoko tidak menjelaskannya secara gamblang kepada kami para awak media dan memang kita ketahui bahwa dalam kasus ini Edi Rumpoko diduga menerima swap sebesar 500 juta dari seorang pengusaha yang telah ditetapkan pula sebagai tersangka oleh KPK yakni Filipus Jat di mana total tersangka dalam kasus ini mencapai 3 orang yakni Edi Rumpoko kemudian Kepala Unit Layanan Terpadu Edi Setiawan yang diduga menerima swap pula sebesar 100 juta untuk komitmen fee dan tersangka terakhir yakni pengusaha Filipus Jat itu sendiri dan memang dalam kasus ini Edi Rumpoko serta Edi Setiawan diduga menerima swap atau menjanjikan sebuah komitmen fee sebesar 500 juta dari total nilai proyek sebanyak 5,26 miliar rupiah Elisa Ya Ismail, lalu bagaimana dengan perkembangan kasus dari wali kota Cilegon yang telah ditahan kemarin Ya Elisa, hingga saat ini KPK terus mencari tahu di mana lokasi tersangka lainnya dalam kasus yang menjerat wali kota Cilegon yakni Tubagus Iman Arihadi di mana KPK terus mencari tahu di mana posisi sebenarnya dari direktur utama dari PT KEIC yakni Tubagus Doni Sugih Mukti sendiri yang memang dalam kasus ini Tubagus Doni masih menjadi buron dan KPK menjadwalkan pada esok hari akan melakukan pemanggilan yakni pada hari selasa besok pemanggilan kepada Doni dan KPK berharap agar Doni yang mengetahui informasi tersebut agar segera menyerahkan diri kepada pihak KPK sendiri dan memang kita ketahui pada dalam kasus ini KPK terus mendalami kasus-kasus yang menjerat wali kota Cilegon tersebut yakni Tubagus Iman Arihadi di mana KPK akan mencari tahu peran-peran dari pemilik supermarket yang direncanakan atau yang dalam kasus ini akan dibangun di kawasan PT KEIC sendiri Elisa Baik, terima kasih Ismail untuk informasinya Ismail Reza dan Juru Kamera Budi Manurum melaporkan dari KPK Jakarta Terima kasih telah menonton!